Witan Sulaiman adalah pemain berkebangsaan Indonesia yang sekarang bermain untuk Lesia Gedans. Walaupun masih belum sempat dimainkan dan hanya menjadi pemain tim kedua, ia tetap bisa menunjukkan performa yang signifikan bersama tim nasi Indonesia. Witan Sulaiman ini adalah satu-satunya pemain Indonesia yang berada di FIFA 22, dan ratingnya hanyalah 51. Dia bahkan tidak masuk ke bench ya, sehingga talenta muda ini tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi langsung saja kita mulai player current mode Witan Sulaiman. Tapi sebelum kita memulai karir Witan, kalian harus lihat betapa buruknya wajah Witan Sulaiman di game ini. Ya, dia terlihat seperti orang Cina atau bahkan Jepang Korea ya. FIFA 22 membuat wajahnya buruk sekali. Ya, seharusnya aku perbaiki dulu ya wajahnya sebelum aku mulai serai sini, kalau aku tahu kalau wajahnya si Witan ini buruk banget ya. Dan juga jika Witan Sulaiman ini tidak bisa mendapat jam terbang yang cukup, maka disini ada pilihan request loan alias request untuk dipinjamkan ke klub lain. Tapi aku yakin kalau Witan ini pasti akan dapat jam terbang yang cukup di Lesha Gedans. Dan disini Lesha Gedans juga mengikuti kompetisi pramusim. Jadi harusnya Witan bisa mendapat jam terbang disini, dan semoga saja bisa memenuhi kepercayaan sang pelatih supaya bisa menjadi starting line up. Dan juga disini aku menambahkan beberapa training drill untuk Witan ya. Jadi overall rating pemain itu bisa bertambah melalui training ya Coy. Dan mungkin training ini terasa membosankan jika kalian menontonnya, jadi aku akan skip saja. Alright, jadi ini dia untuk latihan pertama Witan Sulaiman. Jadi kita mendapat hasil yang lumayan bagus ya tentunya. Dan kita juga harus selerang melatih Witan ini supaya overall ratingnya bisa terus berkembang. Oke, jadi ini dia untuk match pertama Lesha Gedans dan kali ini melawan USL Dongkergyu. Oke, ini kalau nggak salah timnya Billy Ketkyo ya, striker dari Laos ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia bermain di USL Dongkergyu. Entah dia udah pindah atau masih di sana. Dan juga disini akhirnya Witan mendapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti. Tim ini ke-84 ya Coy. Jadi hanya 6 menit untuk Witan bisa bermain di pertandingan kali ini. Tapi nggak apa-apa, kita harus bisa manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dan disini kita mendapatkan kesempatan dan itu dia Witan Sulaiman. Baru masuk 1 menit dan langsung mencetak gol. Ya, celah kosong dimanfaatkan dengan baik oleh Witan Sulaiman. Dan kita mencetak gol perdana. Walaupun ini bukan kompetisi resminya, ini hanya kompetisi pramusim dan juga lawannya kita adalah USL Dongkergyu. Kalau nggak salah ini adalah tim Liga Kedua Perancis ya. Tapi tetap saja ini akan menjadi gol yang sangat penting untuk Witan Sulaiman. Supaya kepercayaan dirinya bisa menambah ya Coy. Dan itu dia. Ya, ke pojok kiri tidak bisa disave oleh keeper lawan ya Coy. Jadi baru masuk 1 menit langsung mencetak gol ya. Gila, luar biasa. Oh ya, dan disini Witan juga masuk sebagai winger kiri ya Coy. Atau gelendang kiri, LMS. Bukan menjadi RM. Alright, disini Witan mendapatkan bola. Berikan ke striker kita. Oke, kita mencoba cari telah kosong. Kali ini masih ada Witan syuting lagi. Witan, come on. 2-0 men. Baru 1 gol. Dan kali ini 2 gol. Dan hanya 1 menit dari gol pertama ya Coy. Di menit ke-85. Dan sekarang di menit ke-86. Witan mencetak gol yang kedua. Gila, ini Witan sebagai super sub ya Coy. Langsung kita menang 2-0. Sebelumnya 0-0. Witan masuk, langsung 2-0 ya. Ya, itu memang kosong banget sih celanya. Dan hampir saja di tackle. Namun, ya tidak bisa. Dan oh, itu sebenarnya kalau kipada bisa cepat dikit. Itu bisa di save sih. Tapi ya, sepertinya syutingnya lebih cepat. Lebih masuk duluan. Kegah uang dari WSL dan Gerge. Oke, disini kita bisa mendapatkan bola kembali. Kali ini ada Witan Sulaiman. Ya, tapi langsung saja kerebut. Ya, berarti nya cuma 51 ya Coy. Jadi, agak berat. Kalau misalnya mau ngegocek atau mau lari itu agak berat ya. Tapi kita harus tetap semangat. Kita harus bisa menemukan celah kosong lagi di area pertahanan mereka. Ya, sepertinya mereka tidak bertahan dengan baik. Ada kesempatan dari shaker kita sekarang. Namun, syutingnya masih bisa di-block. Kalau lagi perlawan ya Coy. Sayang sekali. Ya, itu kesempatan emas lagi-lagi kosong. Gila, pertahanan mereka kosong terus deh. Dan Witan Sulaiman disini hampir bisa mencetak hat-trick gitu. Kalau misalnya bolanya dikasih ke Witan ya. Oke, disini korna kick ya. Karena Witan gak tinggi, jadi Witan tunggu di belakang ya. Biarin teman-temannya yang tinggi-tinggi. Masuk ke kotak penalti. Oke, apakah kita bisa menambah goal? Oh, gila, kena tiang dong. Kena crossbar. Ya, sial sekali kita. Kena crossbar. Padahal itu bisa menjadi goal ketiga untuk Lesha Gdansk. Oke, Witan. Kita mencoba maju saja. Sekarang Witan Sulaiman memegang bola. Oke, kita coba cari celah. Oke, kali ini kembali Witan Sulaiman. Berikan ke teman kita. Ada yang lari di sana. Witan, kembali Witan. Shooting Witan. No. Gila, hampir aja hat-trick. Namun dikagalkan oleh keeper kali ini. Ya, itu mungkin bisa aja sih, hopper. Tapi kayaknya shooting lebih pilihan yang tepat sih. Tapi masih bisa di-block ya. Sayang sekali. Tanya lagi-lagi. Kalau corner kick, Witan di belakang aja. Kita nunggu bola interception saja. Yang menyambut heading itu teman-teman kita yang tinggi-tinggi ya. Karena Witan kalau nggak salah cuma 170 cm ya. Jadi itu ya, tergolong pendek sih kalau di Eropa. Oke, dan itu dia. Ya, sudah berakhir. Match pertama Witan Sulaiman langsung mencetak brace sebagai super sub. Dan ya, match ratingnya kalau nggak salah 7,5 ya. Tadi gue lihat. Dan itu dia, Witan Sulaiman mencetak brace. Masuk sebagai pemain pengganti. Dan membawa kemenangan kepada Lesha Ketans atas USL Tonggeriku. Dan by the way, disini gue nggak melihat Billy Cat Keo ya. Kayaknya nggak ada sih di FIFA. Atau ada sih mungkin. Tapi Billy Cat Keo nggak masuk di game ini ya. Oke, jadi ini dia untuk pertandingan yang lain. Kayaknya sih ini European Intel Cup. Cuman kita lawan tim-tim kasta kedua dari liga lain ya. Dan by the way, ini dia. Kita berhasil memenuhi match rating minimal 6,5. Rating kita 7,6. Shots on target ada 3. Dan kayak kita bisa memenuhi. Tapi senang sekali, kita tidak bisa membuat satu interception di opponent health. Atau di bagian pertahanan lawan ya, cuy. Ya, senang sekali. Tapi kayaknya emang susah sih untuk mendapat bola dari lawan. Ya, tapi yang penting kita bisa menceraguk. Bahkan brace, cuy. Oke, jadi si Witan lagi latihan lagi ya. Oh, disitu bentar lagi tuh. Overall ratingnya bisa naik menjadi 53. Mungkin 2 kali latihan lagi ya. Dan juga disini pertandingan kedua Lesha Ketans. Tapi senang sekali, Witan tidak akan dimainin atau masuk match. Jadi kita quick simulate saja ya. Dan hasilnya, untung saja Lesha Ketans bisa menang ya, cuy. Lalu disini pertandingan ketiga Lesha Ketans. Dan disini Witan mendapat kesempatan main di menit ke-55 ya. Oke, kita langsung saja ke pertandingannya. Oke, jadi ini dia. Untuk pertandingan kedua untuk si Witan Sulaiman. Kita masuk. Tim ini keberapa nih? Kalau nggak salah, 55 ya kayaknya. Dan kali ini Witan bermain di posisi aslinya. Yaitu binger kanan ya, cuy. Oke, kali ini kita mendapatkan kesempatan. Oke, Witan Sulaiman kosong disana. Witan Sulaiman shooting. No. Ya, masih off target. Gila itu shootingnya. Macam apa itu? Ya, untuk finishing kita tentunya harus bisa memperbaiki finishing dari Witan ya. Supaya kesempatan emas seperti itu tidak terulang lagi. Gagalnya. Ya, dan semoga saja kali ini Witan Sulaiman bisa mencetak minimal assist lah ya. Atau bisa berkontribusi untuk goal kemenangan di match kali ini. Karena masih 0-0 skornya. Dan lagi-lagi kosong. Waspada, waspada. Namun bisa diinterception dengan baik. Sekarang Witan dapat bola. Kita gocek dulu saja. Ya, kita manfaatkan pemain kita yang overlapping. Teman kita maksudnya. Ya, Witan. Ya, kali ini kita berikan ke slacker. Oke, Witan kosong. Witan kosong. Namun tidak bisa menjemput bola dengan sangat baik. Sayang sekali. Ya, itu antara terlalu lemah atau si Witan emang positioningnya kurang baik. Untuk menjemput bola dari teman kita. Oke, ya. Kita mendapatkan kesempatan sekarang. Ada Witan Sulaiman. Lari saja. Masih Witan Sulaiman. Oh, melewati pemain lawan. Kita berikan ke tengah. Shooting. Shooting. No. Masih bisa di-save. Dan lagi-lagi shooting. Apa yang terjadi, Cuy? Oh, offside, Cuy. Ya. Sayang sekali offside. Ya, itu padahal bisa menjadi asis untuk Witan, Cuy. Karena itu pergerakannya udah bagus banget. Oh, bisa kita ambil. Bisa main kita ambil. Witan. Ya, sekarang masih ada Witan. Masih Witan. Masih Witan. Ya. Dirabut dengan sangat mudah. Itu maksud gue pengen ngegocek sih. Tapi sayang sekali. Oh, waspada. Kosong di sana. Ayo berduel. Menangkan bola itu. Dan ya. Pemain kita bisa memenangkan duel itu. Berikan ke teman kita. Striker. Sekarang ada midfielder. Witan kembali. Oke. 1, 2 yang sangat-sangat bagus. Langsung aja shooting. Wah, gila, Cuy. Itu gue kira mau dioper ke Witan sih. Tapi ternyata shootingnya. Bagus banget, gila. Itu satisfying banget sih. Shooting kayak gitu, Cuy. Oke. Gue gak sabar untuk liat replay-nya. Dan by the way, ini Witan jadi asis ya, Cuy. Ya, jadi Witan mendapatkan asis di game kali ini. Ya, melewati defender. Itu gue kira mau dioper ke Witan. Tapi shooting jarak jauh dan itu satisfying banget. Pemain nomor 9. Oh, gila. Itu bener-bener ditaruh di pojok kanan atas gawang ya. Dan Witan mendapatkan asis. Ini dia. Lukas Wolinski. Ya. Oke, Witan mencoba untuk pressing. Kita bantu pertahanan kita. Ya, dilewati. Oke, kosong di sana. Stryker dari pemain lawan. Oh, shooting langsung. Gila. What a save dari keeper kita. Gila. Itu bagus banget sih save-nya. Oke, kita bantu penyerangan. Kita coba cari-cari lah. Oke, Witan Sulaiman. Masih Witan. Oke, jangan grebut dulu. Oke, nice. Oke. Ya ampun. Itu gue kira hampir dong. Dan full time whistle. Ya, kita menang 1-0 doang atas New York ya. Dan ini kayaknya kita gak bisa memenuhi shoot on target ya. Tapi kita dapat asis sih. Ya, itu modal yang bagus sih untuk kita. Dan ini dia Witan Sulaiman. Nampaknya Witan Sulaiman diterima dengan baik ya. Daripada Ekimolana Fikri. Oke, rating kita 7,2 ya. Oke, lumayan lah. Kita bisa memenuhi target kita. Dan ini dia shooting. Yang ambu ladul dari Witan Sulaiman. Gue gak mau melihat itu. Langsung aja gue skip. Apakah kita bisa memenuhi? Dan tidak, cuy. Kita tidak bisa memenuhi shots on target. Dan juga shot conversion. Oke, tapi kita bisa plus 5 ya. Kita sekarang statusnya masih menjadi pemain bench ya. Atau substitutes. Kita masih butuh beberapa poin lagi. Supaya bisa menjadi starting line up. Oke, disini Witan habis latihan ya. Bentar lagi naik ke 53 overall ratingnya. Diket lagi tuh. Dan juga disini akhirnya si Witan bisa bermain. Dan masuk menjadi starting line up ya. Akhirnya. Dan dia juga bermain di winger kiri ya. Bukan di winger kanan. Jadi posisi Witan sering dirotasi antara winger kiri atau winger kanan. Tapi tenang saja. Apapun posisinya. Kita harus bisa memberikan performa yang terbaik. Oke, jadi ini mungkin akan menjadi pertandingan terakhir di episode pertama ini ya, cuy. Dan kita tentunya harus bisa memanfaatkan ini dengan baik. Ya, kali ini adalah semifinal. Kita melawan Rodas AF. Ya, itu entah tim dari mana. Tapi ini dia, Witan Sulaiman. Yang mukanya kayak orang Cina ya, cuy. Dan ini dia untuk match objective. Minimal kita 7,0. Untuk match ratingnya, avoid loss. Dan attacking pressure. Ya, 3 interception. 1 interception aja. Susah apalagi 3 ya, cuy. Ya, jadi... Kayaknya kita bisa memenuhi match rating sama avoid loss ya. Tapi, sepertinya untuk 3 interception itu susah banget, Pak. Oke, jadi ini dia. Sudah kick off saja. Kalian lihat tahu Witan Sulaiman memegang bola. Sentuhan pertama. Berikan ke striker kita. Kita coba bantu serangan. Dan ilia overlappingnya sangat baik. Witan Sulaiman menunggu di tengah. Namun, ya, sangat sekali. Passingnya bisa ditutup dengan sangat baik oleh pertahanan dari Rodas AF. Oke, bukan offside. Berbaik sekali berikan ke tengah. Bisa di interception. Interception. Di pawn saja polanya. Oke, sekarang ada Lukas Wolinski. Berikan ke Witan Sulaiman. Berikan kembali ke Swalinski. Oke, Swalinski. Berikan ke Witan. Masih Witan. Berikan ke attack damage folder-nya. Lupa gue namanya. Sekarang masih ada Swalinski kita ke tengah. Itu padahal bisa di-offer sih ke Witan. Dan Witan tinggal tap in. Tapi, ya. Penyerang dari... Lesha Gdansk. Dia mencoba untuk shooting. Egoist banget, ya. Oke, waspada, waspada. Kita coba tunggu di tengah saja. Interception, ya. Oke, bermain di winger kiri. Apakah Witan bisa bermain dengan baik? Karena dia pertandingan pertama, yaitu melawan Weso Tongkerkyu yang saat Witan bermain sebagai pemain pengganti. Witan juga main di winger kiri. Jadi, kayaknya emang posisinya Witan itu antara winger kiri sama winger kanan, ya, cuy. Oke, kali ini ada Witan. Witan. Oke, kita coba cari-cara kosong. Kali ini ada kesempatan. Namun, ya. Masih bisa di-save dengan baik kalau lagi berlawan. Kali ini kipadanya bukan kaleng-kaleng, ya, cuy. Nomor 99. Lupa gue. Ya, gue jujur enggak tahu pemain dari Lesha Gedans, ya. Jadi, kita enggak tahu teman kita sendiri, ya. Oke, Witan. Kita coba tunggu saja bolanya. Kita rebut. Ya, tapi saya sekali masih belum bisa. Oh, gila. Siding tackle yang sangat baik. Oke, kita coba cari celah di sana. Oke. Dan itu dia. Goal pertama dari Lesha Gedans. Ya, jujur gue diem karena gue enggak tahu nama siapa. Oke, striker kita kali ini. Lukas Wolinski. Ya, itu kosong banget sih pertahanan dari mereka. Dan, ya, posisi dari Witan juga agak dijaga, ya. Jadi, memberikan umpan ke Witan bukanlah opsi. Tapi yang penting kita bisa mencetak goal, ya. Dan kita unggul di menit ke-15 kali ini. Oke, bisa di dapet kembali. Kali ini Witan. Masih ada Witan berikan ke tengah. Oke, kembali ke Witan Sulaiman. Lukas Wolinski. Oke, kosong di sana. Berikan ke tengah. Shooting! Dan, goal kedua bagi Lesha Gedans. Ya, ini Witan berkontribusi sih untuk goal kali ini. Dan pemain nomor 30. Oke, mukanya mirip Ericsson ya, cuy. Siapa tuh namanya? Susah banget dah. Ya, pemain Polandia pastinya. Karena namanya ada FZC-nya. Kayak Wujek Shesny atau apalah itu. Itu kan susah banget tuh buat C-nya. Dan itu dia. Shooting yang keras. Ke kiri. Engah bagian kawan dari lawan kita. Ya, itu mukanya mirip Ericsson sih. Oke, oper ke Witan please. Oper ke Witan. Ya, kayaknya nggak bakal dioper sih. Ya. Ya. Oper ke Witan please. Oke, Witan. Witan. Shooting! Oke, itu bisa di-save ya. Ya, gue kira itu goal sih. Tapi masih bisa di-save dan out, coy. Ya, itu penyelamatan yang luar biasa. Keputusan yang tepat. Oke, Witan. Masih Witan. Oke. Apakah ini akan menjadi asis untuk Witan? Oke, nggak jadi, coy. Oke, kita coba cari celah kosong untuk opsi passing. Oke, shooting! Oke. Ya, itu suwolin skill lagi ya. Dan kita unggul jadi 3-0 ya, coy. Di mana ke-26. Oke, nomor 30 lagi ya. Ya, kali ini yang mukanya mirip Ericsson lagi, coy. Mencet a goal. Dan itu patah di situ The Witan loh. Ya, tapi kayaknya lebih bebas posisinya nomor 30 sih. Ya, Witan dikacangin terus, guys. Tadi-tadi. Sang sekali. Oke. Ya, sekarang ada Witan. Masih Witan mencoba menjadi Messi. Witan. Masih Witan. Ya, patah gila kerebut. Oke, Witan kembali. Apakah bisa menjadi Messi? Ya, kita over. Wah, gila udah kayak Messi, coy. Oh, shooting-nya. Ya, kena tiang, coy. Ya, sang sekali. Oke, ada kesempatan lagi. Kesempatan lagi. Balikkan ke Witan dong. Ya, itu kenapa Witan dikacangin dong. Ya, pada akhirnya shooting gak jelas dari pemain kita. Dari teman kita maksudnya. Ya, apakah ada mulai bumbu-bumbu tidak serasi nih? Dari Witan dan teman-temannya. Oke, kosong di sana. Nah, come on. Come on shooting. Itu di-save. Ya, di-save sih. Ya, gila. Itu kipirnya bagus banget ya. Dan itu dia untuk babak yang pertama kita. Unggul 3-0 ya. Dan di sini Witan dikacangin terus ya. Semoga saja di babak kedua Witan gak dikacangin dan dapat bola yang enak ya. Oke, match objektifnya kali ini. 7,9. Ya, kita menang tapi kita masih belum melakukan interception. Sayang sekali. Oke, dan ini dia untuk babak yang kedua. Sekarang apakah Witan bisa berkontribusi lagi minimal assist? Atau bahkan bisa mencetakul? Oke, sekarang ada Witan. Berikan ke gelandang. Oke, left back Witan. Oh ya, pemain kita gagal overlappingnya. Dan mencoba direbut kembali oleh Witan namun gagal. Oke, Witan dapat bola dong. Ya, itu dia. Witan dapat bola. Kita kasih opsi kemana nih. Oke, Witan, Witan, Witan. Masih ada Witan. Ya, kita berikan ke pemain nomor 30 kalau gak salah. Ya. Oke, Witan. Witan shooting. Akhirnya cuy. Witan bisa mencerah golden itu match ratingnya langsung naik. Jadi 9,1 ya. Ya, sekarang kembali Witan. Masih Witan. Kita coba dribble saja. Seperti Messi. Masih Witan. Ya, bukan Messi sih. Oke, Witan. Witan kita coba berikan ke left back. Oke. Witan kosong di sana. Berikan kembali ke Witan. Oke, nice. Kita coba berikan. Oke, nice. Oke, oke, oke. Oke, shooting. Dan goal kelima. Bagilah Shardansk. Ya, kali ini Witan bisa dibilang berkontribusi sih. Dan itu dia akhirnya. Oke, guys. Karena gak tau tadi kenapa kayaknya sih mic gue bermasalah sih. Dan disini ya Witan menjadi man of the match ya. Oh, bukan. Si Swolinski. Ratingnya 10 dong. Dan Witan dapat 10 juga. Tapi tidak menjadi man of the match. Ya, senang sekali. Oke, jadi itu dia untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen agar channel ini dapat berkembang ya. Di episode selanjutnya, Witan akan bermain di final European Intel Cup ya, cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.